Ini perusahaan-perusahaan juga... Memasuki 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis regulasi yang memungkinkan perusahaan multifinance menyalurkan pembiayaan kendaraan dengan uang muka atau down payment sebesar 0%. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018 ini menyatakan bahwa pembiayaan kendaraan DPN 0 berlaku untuk pembiayaan kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4 baik untuk pembiayaan investasi maupun multiguna. PT BFI Finance Indonesia menganggap hal tersebut sebagai upaya dari pemerintah untuk menggerakkan industri pembiayaan sekaligus memberikan fleksibilitas baik kepada pasar maupun pemain industri. Bagaimana sikap yang akan diambil perseroan mengenai regulasi baru ini? Tetapi kembali lagi, ini tergantung risk appetite dari masing-masing perusahaan. Apa akan menjadikan ini sebagai satu strategi utama untuk menggerakkan mereka punya bisnis atau mungkin mereka akan pick and choose memilih segmen seperti apa sih yang akan diberikan fasilitas ini. Dalam konteks BFI, kami melihat ini sesuatu yang positif karena ada fleksibilitas di sana. Dan mungkin kita akan memilih berapa segmen BFI yang memang secara kualitas baik sudah berhubungan dengan BFI cukup lama sehingga kita mengetahui bagaimana rekod pembayaran dari konsumen tersebut sehingga tipe konsumen seperti ini akan kita berikan fasilitas DP 0%. Mengenai perkiraan alokasi pembiayaan untuk fasilitas DP 0%, sementara ini masih dikaji oleh tim internal BFI. Alhasil perusahaan multifinance ini belum dapat memberikan gambaran atau langkah pasti mengenai seberapa besar porsi DP 0% dari total target pembiayaan mereka di tahun ini. Liani Nadia Utami, Adam Rumansyah, Bisnis TV, Jakarta.